Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saya bangga menjadi salah satu anggota UKJGS ini adalah salah satunya Di UGM ini tidak ada satupun jurusan kesenian, setahu saya Tetapi di UKJGS ini teman-teman anggota itu sangat aktif Bersemangat untuk belajar tentang kesenian, tari, karawitan, maupun pedalangan Nah, karena memang kelemahannya tidak ada ilmu yang mendasari di universitas Teman-teman ini tidak hanya belajar di dalam universitas sempurna di UKJGSnya saja Tapi belajar keluar, apapun yang bisa dibelajari Mengapresiasi kesenian di Yogyakarta dan sekitarnya Dan banyak sekali achievement atau penghargaan-penghargaan Pengalaman berharga yang bisa saya dapatkan dari menjadi ke UKJGS Saya masuk 2012 dan lulus 2015 Walaupun hanya 3 tahun di UKJGS, tapi saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang berharga dari UKJGS Nah, salah satu momen, momennya lucu, juga memalukan Jadi waktu itu saya ingin sekali untuk menjadi berpartisipasi dalam salah satu pementasan Yang dilaksanakan rutin oleh UKJGS di Perambanan Yaitu mengisi Ramayana Balai Perambanan Dan saya ingin berlatih menjadi tokoh kijang Waktu itu saya selesai makan siang Kemudian saya dilatih oleh Mbak Lita Ada Mbak Lita yang waktu itu belum lulus, kalau tidak salah Saya dilatih untuk peran kijang Dan waktu itu saya sangat kenyang, soalnya habis makan siang kan Dan tidak ada waktu untuk istirahat Mbak Lita langsung ingin melatih saya untuk beberapa ragang gerak Karena kita tahu kalau kijang kan loncat-loncat ya Lari, loncat Dan waktu itu di pertengahan latihan itu saya langsung muntah Dan muntahnya itu langsung di ruang kesenian Kan latihannya di ruang kesenian Jadi langsung muntah dan disitu banyak orang Saya malu, ya lucu lah Dari situ dibully sampai sekarang pun orang-orang masih ingat Kalau saya latihan muntah karena latihannya terlalu loncat-loncat dan lari-lari Itu momen yang sangat tidak empat Ini salah satu tips juga sih untuk teman-teman Nah gimana sih caranya menjaga persahabatan Atau teman-teman dalam satu angkatan masuk di UKJGS itu tetap banyak Atau semangatnya itu semangat berlatihnya juga banyak Ini kalau saya sendiri sama teman-teman angkatan saya itu mempererak hubungan Jadi ada nama satu julukan Bukan julukan sih, kami menamainya geng anti-cuknat Tetapi orang-orang menyebutnya geng cuknat Karena menilai kami sangat cukup Sangat cukup dan sangat cukup lah Jadi nama geng itu muncul karena dalam satu angkatan di 2012 Yang cewek-cewek ada saya, kemudian ada Maisun, ada Tiara, ada Lily, kemudian ada Dian, dan juga ada Melia Nah ini yang namanya Melia ini udah nikah nih kemarin Selamat Melia dan juga sudah mengandung sekarang Nah ini 6 orang ini bener-bener kami belajar bareng Semuanya belajar bareng Kalau misalkan ada satu yang tidak mau sibuk atau lupa latihan Kami mengingatkan, ayo latihan, ayo latihan Ini ada tarian baru, tarian baru Jadi sampai sekarang pun Kami dikenal anak cuknat ini ya Masih dikenal sampai sekarang lah Bahkan mungkin teman-teman baru Sekarang yang baru masuk nih Ada yang tanya Geng anti cuknat tuh geng apa sih seperti itu? Nah itu tuh ya gengnya kami Berenam Terima kasih telah menonton!